paling bahaya itu bukan gak tau yang paling bahaya itu merasa tau tapi kalo dia cuman taruh QR code untuk di scan terus diliat di hp nah ini pasti restoran buat game set katanya AI bikin saya pinter saya bilang engga yang pinter tuh AI nya kamu tetep bodoh halo sobat RP Podcast kali ini gue kedatangan seorang legenda branding di Indonesia nih yang namanya udah fenomenal banget di seluruh Indonesia ya dan gue langsung panggil aja Pak Subiakto makasih Pak udah hadir di RP Podcast di hari ini ini luar biasa ya ini jujur Pak ini adalah podcast pertama saya di pagi hari jadi seger banget biasanya podcast itu kan sore-sore gitu udah agak-agak lelah gitu kan ini jadi segernya betapa deh jadi seru deh sharing-sharing nah mungkin Pak Bi mungkin nanti juga boleh di sharingin ya Pak Bi ya saya ada beberapa pertanyaan yang saya rasa itu UMKM itu pasti butuh banget Pak butuh banget solusi-solusi dimana mereka tuh pengen bangun branding antara produk branding dan persoal branding agar mereka tuh bisa cepet naik kelas gitu sedangkan saya tau banyak banget tantangan-tantangan UMKM di jaman sekarang nah tapi sebelum itu saya pengen nanya-nanya dulu nih sama Pak Bi ya dulu Pak Bi ini kalau boleh tau sebelum dikenal sebagai pakar branding itu gimana Pak? mungkin boleh diceritain oh ya itu panjang ceritanya panjang ceritanya betul-betul jadi kata brand istilah brand dikenal itu tahun 90-an tahun 90-an sebelumnya bukan disebut brand sebelumnya itu logo dan merek oh logo dan merek ya karena dulu saya awal karya saya tahun 69 itu bekerja di perusahaan kemasan packaging oh packaging packaging modern pertama di Indonesia oh packaging modern maksudnya packaging modern itu gimana Pak? ya kayak kayak sambul buku cover-cover majalah gitu ya kayak boxnya oh boxnya oke rokok korrigated untuk kemengiriman gitu juga itu dulu belum ada oh belum ada yang pertama kali ada itu kita Pak Bi waktu itu pegang di mana ya Pak berarti Pak? sebagai art director art director oh berarti nyusunin semuanya baik dari desain gambar pertama gambar pertama desain usulan terus kemudian diproseskan oke nah karena itu saya gak boleh bikin salah gak boleh bikin salah karena saya orang pertama yang harus kerja nah saya dapet guru ya kalau gak salah tujuh orang tujuh orang tujuh orang itu bukan bukan guru yang bikin saya pinter oh tapi guru yang menghindarkan dia susah menghindari dia susah oh jadi gak mau ribet dia gak mau ribet kan masa kerjanya dia jadi berantakan karena-gara gue salah iya oke jadi lu harus gini-gini lu harus gini-gini itu gurunya dari Norway dari Finlandia dari Sweden ada dari Denmark wah bule-bule semua dong Pak? iya bule-bule semua terpaksa-paksa Inggris lah iya kebetulan saya dulu kan tinggal di kompleks internasional jadi internasional fasi ya terus ada Singapur ada India ada Pakistan wow beda-beda semua ya Pak ya semuanya mereka gak mau bikin gak mau saya bikin salah karena mereka akan salah akan salah oh jadi saya jadi tahu itu karena mereka gak mau salah mereka gak mau salah lah jadi apa yang terjadi Pak? kalau mereka gak mau salah Pak Bi mesti misalnya saya bikin gambar gambar terus harus difoto oke fotonya kan gak boleh salah foto gak boleh salah karena nanti proses berikutnya adalah color separation nah color separation kan jadi salah kalau fotonya salah iya fotonya salah kalau gambarnya salah gitu iya jadi ujungnya itu gak boleh salah ujungnya yang boleh salah oh gitu awalnya gitu karena saya kan baru tinggal satu udah langsung kerja jadi ya masih banyak bikin salah nah sebelum itu saya maunya mandiri maunya mandiri kerjain sendiri tanpa ada pengarahan dari sana ya itu karena karena kepepet waktu kelas 2 SMA saya bikin komik bikin? buku komik buku komik? ya kelas 2 SMA? kelas 2 SMA karena kebikin kuliah ke ITB oh jadi nyari penghasilan tambahan dari bikin komik berarti Pak B ini emang jago dari SMA jago ini ya Pak? ya komik itu harus jago gambar harus jago nulis harus jago cerita ya bener semuanya ya harus tahu perciptakan setuju jadi saya produksi kira-kira ya 50 buku lah ha? bapak bikin 50 buku? iya 50 komik? ya kan sebulan saya bikin saya bikin 3 komik 3 buku itu bisa belajar kayak gitu gimana ceritanya Pak? apa yang bisa bikin komik? gak mudah itu 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 mulai dari meniru mulai dari meniru jadi saya amati komiknya Ganes jaman itu yang minta raga gitu terus Zaldi saya amati terus saya tiru tapi gak sembarang niru gak sembarang niru harus ada ciri khasnya kan ciri khasnya nah itu disebut dengan modifikasi modifikasi makanya jangan jangan sembarang ATM jangan sembarang ATM betul oh boleh dijelasin gak Pak? jangan sembarang ATM itu gimana? nah ini saya sampai sampai saking banyak permintaan saya sampai bikin workshopnya nanti tanggal 19 tanggal 19 itu ya ATM kan amati tiru modifikasi gitu ya Pak ya jadi kalau kita mau mandiri mau bikin produk sendiri kita gak bisa lepas dari mengamati pasar ya mengamati pasar terus mengamati berapa market size-nya nah tiru yang paling besar tiru yang paling besar? karena market size-nya yang besar kita masih punya peluang buat tumbuh buat tumbuh kalau tiru yang yang market size-nya kecil kita tumbuhnya susah iya gitu oke saya paham jadi kita meniru justru yang paling besar kalau Richard misalnya di bikin mie yang ditiru pertama adalah indomie indomie ya? iya karena indomie kan gede basah-basah jadi kemungkinan kita meniru dan menjadi besar ada oh gitu kalau misalkan nih pasti banyak yang nanti bakal nanya ke gini Pak wah kalau kita meniru yang besar gimana cara kita mengalahkan mereka gitu kan mereka punya model yang besar kapasitas yang besar gitu Pak iya nah disini keunggulannya UKM keunggulan UKM oke yang harus di asa adalah modifikasinya modifikasi iya oke misalnya kembali ke indomie sorry ya siap menyebut nark boleh ya gak apa-apa Pak gak apa-apa ya oke dia punya apa pabrik setup-nya udah udah seluruh dunia lah siap gitu nah terus suatu saat ada modifikasi mie kangkung mie kangkung nah kan harus ada kangkungnya iya nah mesin pengolahan kangkung terus kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya indominya itu indominya itu itu kan perlu mesin baru iya itu gak bisa modifikasi sehari dua hari oh karena pabrik besar ya rapatnya dulu dua tahun bikin mesinnya dua tahun lama ya Pak ya lama sementara UKM kan cepat iya sih nah gunakan itu manfaatkan itu UKM apa lagi industri nya masih rumahan gitu ya Pak ya oh ada kayaknya kita boleh coba rasa ini deh yang indominya gak punya gitu ya Pak ya iya betul jadi apa namanya sekarang ini istilahnya bukan the big that eat the small tapi the fast that eat the slow iya setuju Pak UKM itu fast iya betul manfaatkan itu benar-benar kalau udah skala pabrik pasti lebih lambat ya Pak ya masih lambat timnya banyak operasionalnya mesinnya itu semua mesti disiapin mereka kan masih mikirnya salah satu kan mateng-mateng ya Pak ya selain UKM ini kan atau gak UMKM kan sangat fleksibel kalau gagal A langsung ke B langsung ke C yang penting berhasil gitu oke nah mungkin ada pertanyaan juga nih Pak B dari teman-teman pasti kan ibaratkan sekarang itu kan memang zamannya produk-produk China udah masuk ya Pak ya brand-brand China masuk ke Indonesia yang dimana mereka tuh bukan bicara murah lagi bahkan bisa dibilang mungkin kualitasnya cukup bagus dan packagingnya juga sangat bagus gitu Pak nah jadi Mekas itu selalu bilang gimana mau ngalahin mereka nih sedangkan nih sekarang itu persaingan kita bukan lokal aja tapi udah bicara sampai luar negeri gitu internasional bahkan sampai Chinanya sendiri kita bisa lihat semua brand kan made in China dimana-mana ya Pak ya kalau dari Pak Bisni ada strategi gak Pak yang ibarat itu UMKM itu gak perlu pesimis akan hal itu gitu nah kita lihat China itu mengembangkan industrinya itu dengan khusus produksi khusus produksi tanpa merek tanpa merek iya jadi dia menyediakan dirinya untuk dimerkin dimerkin jadi siapa yang bikin merek kita oke kesalahan kita ketika memproduksi sendiri dikasih merek sehingga ya teman-teman lain itu gak bisa ngasih merek iya betul nah itu keunggulan China jadi China hanya bikin produksinya aja sebagai maklon ya sebagai maklon dan dia persedia untuk dimaklon siapa saja iya oke oleh karena itu walaupun Richard misalnya punya merek tertentu maklon aja ke China gitu nah ini keunggulannya ini harus diikuti oleh Indonesia ikuti oleh Indonesia jadi Indonesia ini jangan jangan mikir industrinya maksudnya jangan mikir siapa yang produksi oke karena Indonesia itu basic pikirannya kayak bikin nasi goreng harus digoreng sendiri kasih merek harus jual iya betul fokus hulu sama hilir sebetulnya ya nah sekarang hulunya udah ada yang ngerjain kita tinggal masarin aja tinggal masarin aja betul jadi kalau kalau Indonesia mau besar ya kesitu karena lama-lama begitu kita masarin kita harus memikirkan produksinya juga yang punya kehususan kita betul karena kalau maklon ini kan wah kalau gue kasih tau modifikasi gue nih jangan-jangan yang lain merekin gitu kan iya jadi ketika kita punya udah-sudah sudah khas sudah punya ke punya apa ya punya diferensiasi keunggulan jangan dikasih ke makluner baru kepikiran gimana caranya bikin publik sendiri oke karena kalau kita malah kasih ke maklonnya malah ditiru lagi dipakein semua gitu ya oke formulasinya ya pak ya oke kalau kita bicara mengenai namanya perang harga gimana dari sudut pandang pak bi nah karena dia fokus ke industri oke maka harga itu kan sebetulnya konsekuensi dari jumlahnya diproduksi ya nah raya cina ada berapa 1,5 miliar banyak banget sih pak basicnya basicnya jadi karena 1,5 miliar orang beli itu masih murah ya malah dikasih duit bukan iya nah itu kemenangan oke karena mereka bisa produksi langsung kuantitinya langsung besar sekalian nih pak ya betul oke jadi tisu misalnya tisu dipake sama 1,5 miliar manusia kan harganya akhirnya harga tisu jadi murah sangat murah betul nah kemudian yang dicual ke Indonesia harganya berapa 0 rupiah jadi kalau temen-temen Indonesia itu ekspor sisa ekspor baru dijual di lokal oke kalau cina jual di lokal sisa lokal jual ekspor makanya murah makanya murah karena di lokalnya udah laku dulu udah abis udah nilainya udah 0 oke nah sedangkan kan yang sisa-sisanya itu kan masuk ke Indonesia pak masuk ke Indonesia itu harganya ampun-ampunan pak jadi gak masuk akal gitu kadang-kadang ada orang ngeliat ya kadang-kadang saya juga kaget pasalnya liat skincare berapa puluh ribu terus suplemen berapa puluh ribu gitu nah cuma misalnya mereka pun bisa punya akses buat jual di Marka Plus gitu pak kalau dari Pabi ada strategi apa gak pak buat ibaratnya itu kita gak perlu takut sama mereka gitu ya sekarang gini dari skincare bisa murah kenapa karena generic produknya karena basic basic umum nah supaya gak umum kan harus ada inovasi inovasi nah kemudian inovasi itu membuat kita menjadi beda oke nah perbedaan inilah yang menaikkan harga menaikkan harga oke jadi maklunya ke mereka tapi ketika sampai di kita dikemas ulang kemas ulang menjadi sesuatu yang beda oke sehingga gak sama dengan produk China yang lain kan jadi kalau teman-teman yang lain pada ngimpor dari China misalnya ada 100 orang ngimpor dari China itu basic semua generic semua generic semua nah kita bikin tambahan sesuatu tambahan sesuatu oke sehingga dia menjadi khasnya punya kita akibatnya gak bisa ditiru akibatnya gak bisa ditiru kalau mekanannya kira-kira apa aja sih pak yang kira-kira itu bisa diimprove gitu sebagai namanya diferensiasi atau gak perbedaan ya kebanyakan orang terjebak oke pada diferensiasi fisik oke gitu oke fisik itu ibarat kayak portofisiknya packagingnya gitu ya pak ya betul oke nah pada dasarnya sebetulnya merek yang berbeda itu sudah sebuah edit value merek ya ya merek Wardah misalnya atau merek Indomie itu kan membedakan dengan yang lain oke seolah-olah itu sudah menjadi perbedaan ya tapi belum selesai masih the next stepnya ya harus ada inovasi yang membuat beda yang membuat berbeda entah pada produknya entah pada penggunaannya nah itu oh cara menggunakannya ya ya betul bener-bener misalnya dulu ada cookies ya ya diputar dijilat dijilat dicelupin dicelup barangnya sama gak sama yang lain sama sama penggunaannya yang beda ya dan dijelaskan penggunaannya ya pak ya betul dengan tagline ya betul ya juga sih nah kalau biskuit lain ngikutin itu gak bisa ya gak bisa karena dia memperkuat merk itu oke paham pak jadi cara penggunaan pun bisa di apa ya dijadikan tagline ya pak ya betul terus juga mungkin kalau kita bicara brand-brand lain kan juga mereka menggunakan tagline-tagline sendiri ya kayak contoh kan apa saya pernah denger tuh ini saya sebut merk apa ya teh pucuk ya teh pucuk harum ya pak ya katanya jadi seakan tuh semuanya tuh asalnya dari pucuk gitu seakan emang teh kan semua seperti itu ya pak ya pucuk saya pernah bikin pernah bikin buat klien saya itu minyak goreng minyak goreng itu dua kali penyaringan oh dua kali penyaringan ya oke saya tau sebetulnya semua minyak goreng itu dua kali penyaringan ya juga karena yang pertama menghasilkan apa namanya noodle soup noodle soup yang kedua menghasilkan margarin margarin yang ketiga baru minyak goreng sisanya itulah minyak goreng berarti coba ibarat menambahkan cara pake aja udah dilihat tambah ya pak iya juga ya saya menurut saya tau sih kadang-kadang iklan yang minyak goreng dua kali penyaringan ya iya seperti saya saya bikin sebuah permen kopiko ya merknya oke itu kan ATM ATM zaman saya kecil ada permen hopias hopias objek satu peren kopi permen kopi nah dibikin sama yang beda apanya penggunaannya penggunaannya ini gantinya kopi loh bukan permen oh iya 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 itu pake yang bikin iya wah ngeri banget pak dari dari ibarat bahasa komunikasi kita ganti kesana itu jadi nilai tambah ya pak ya iya betul bener bahkan saran kopiko itu dimana-mana itu pak iya sudah mendunia korea pun semua isinya kopiko itu kalau boleh tau nih pak bi kan pengalaman handle brandnya kayaknya udah baik banget ya pak ya ibarat brandnya bukan bicara brand UMKM tapi udah bicara brand internasional gitu pak betul ada pengalaman-pengalaman seru gak pak yang mungkin bisa dibagiin gitu dari pengalaman pak bi itu bantu brand gitu ya saya sering podcast ya sama beberapa temen itu saya selalu menceritakan tentang kejadian kopiko kejadian kopiko karena kopiko itu saya terlibat dari mulai value creation oke sampai diproduksi value creation sampai produksi kebanyakan itu produk yang sudah ada saya disuruh value edit edit value nah ini kopiko itu salah satu yang value creation jadi value nya di create dulu value nya di create dulu oke jadi bukan manfaat produknya tapi value dari produknya oke kalau ada yang nanya pak perbedaan value sama manfaat itu gimana pak kalau manfaat itu ini barang manfaatnya apa ya manfaatnya apa tapi belum tentu punya value yang sebenarnya oh misalnya gini kopiko itu barangnya apa barangnya permen permen ya manfaatnya apa manfaat permen pemanis mulut pemanis mulut aja tapi itu manfaatnya oke maknanya apa oke kalau permen maknanya cuma cembilan doang kali ya iya betul atau gak iseng-iseng doang ya karena itu dikasih makna oh maknanya ditemukan dulu sebagai gantinya ngopi oke paham pak gitu itu ibaratnya value yang diceritakan ya betul sebagai gantinya kopi betul gak menceritakan maknanya iya itu diceritakannya adalah manfaatnya yang diceritakan oh manfaatnya diceritakan itu ibaratnya yang bahasanya indomie indomie itu barangnya apa mie mie instan kita gak cerita soal mie kita cerita tentang selera oh indomie seleraku gitu ya dan selera itu gak cuma rasa selera baju selera sepatu selera cowok selera cewek kan macem-macem iya benar makanya selera itu ya sesuai dengan orangnya makanya seleraku iya jadi ujung-ujungnya secara tidak sadar berkomunikasinya itu menghipnosis mereka bilang ini loh seleramu kalau makan mie instan gitu ya betul dan itu membuka peluang buat indomie untuk tidak hanya jualan mie karena jualan selera iya jualan selera ya benar juga pak sekarang bikinnya banyak banget ya pak ya es krim mau ada pak iya juga sih benar-benar jadi ada baju merek indomie loh oh baju merek indomie kapan-kapan bisa bisa kejadian kadang-kadang selera kan iya benar bahkan kan makanan-makanan sekarang banyak dikolaborasi sama indomie ya pak ya iya kira-kira begitu iya sama ownernya juga saya lihat pak Aston Salim kan semua dikreasiin gitu saya kreatif sekali gitu betul-betul selama seleranya masuk 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 iya sih seru-seru iya sih saya makan enak juga lah indomie itu suatu hari ada ada mie dicampur es krim suatu hari loh iya oh udah ada pak udah ada ya saya pernah lihat saya lihat wah ini ada-ada aja orang kerasnya cuma itu yang bikin nilai tamai ya pak ya selama itu masuk dalam seleraku itu seleraku itu oke jadi gimana cara kita kalau bikin brand itu gak bicara manfaat produknya apa aja tapi gimana cara bahasa komunikasi ke marketnya itu yang paling penting ya pak ya benar-benar ini menurut saya banyak UMKM gak ngerti ini nih pak mereka tuh ngertinya cuma yaudah misalkan kalau jualan skincare ini adenia cinemate segala macem ya semua seru juga adenia cinemate nah yang paling bahaya itu bukan gak tau yang paling bahaya itu merasa tau merasa tau merasa tau itu bahaya karena berhenti belajar benar-benar berhenti belajar nah karena itu saya itu mengingatkan anak muda-muda terutama ini kan untuk milenia wah ini saya perlu berhenti belajar jangan merasa puas oke jangan merasa puas karena pengalaman saya selama 50 tahun dalam profesi saya itu itu gak berhenti belajar karena jaman gak berhenti berkembang betul dan manusia gak berhenti berubah oke setuju buku saya tulis tahun lalu saya nulis buku itu masih masih marketing 4.0 oke marketing 4.0 sekarang waktu itu sudah 6.0 tapi buat UKM belum perlu sampai 6.0 tapi gak sampai setahun sudah berubah wow gen Z itu maunya 6.0 6.0 cirinya adalah kumpulnya offline dengan online bayarnya online oke omni channel marketing itu ya pak ya betul jadi kalau kita masuk ke cafe atau restoran terus masih kasih menu tertulis nah itu buat Gen Y iya juga tapi kalau dia cuman taruh QR code untuk di scan terus dilihat di hp nah ini pasti restoran buat Gen Z oh benar juga pak iya kan jadi ini kan banyak nih tujuh kalau apa yang ibaratnya Gen Y disuruh scan apa ya di scan mana buku menu mana buku menu iya juga tapi kalau Gen Z Gen Z dikasih menu keluar dia keluar iya karena gak sesuai dengan perilakunya dia gak sesuai dengan perilaku liat apa-apa di hp di hp order di hp iya bayarnya pakai hp iya betul itu tuntuan Gen Z betul cashnya ada gak gak punya cash adanya QR betul kuris gitu ya iya bener-bener ini perbedaan perilaku ya pak ya betul oke jadi kalau kita bicara brand itu dasarnya perilaku brand itu dasarnya perilaku oke jadi kita mesti tahu kondisi sekarang itu pangsa pasar kita target market kita siapa terus kita sesuaikan dengan perilaku mereka ya pak ya betul jadi kalau marketing itu jualan produk tapi kalau brand itu adalah jualan produk yang sesuai dengan perilakunya oke jualan produk yang sesuai dengan perilakunya oke target market kita ya betul makanya value creation itu berangkat dari perilaku kita perilaku kita perilaku pasar oke wah ini tips yang daging banget ya buat teman-teman semua cuma kalau Pak Biliat kan kan mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham ya pak ya antara perbedaan marketing 4.0 sama marketing apa 6.0 gitu ya mungkin boleh jelaskan sedikit pak 6.0 itu gimana oke kalau marketing 1.0 fokusnya pada produk oke jualan produk jualan produk iya oke produk saya bisa ini terbuat dari ini kualitas nomor satu iya paling ini paling ini paling ini itu oke itu marketing 1.0 1.0 marketingnya kayak gitu oke nah kalau marketing itu 0.0 itu berdasarkan pada perilaku pembelinya hmm perilaku pembeli perilakunya apa nih anak-anak gincet juga selfie yaudah produknya dijual dengan di selfie di selfie oke terus kemudian marketing 3.0 marketing 3.0 itu sebetulnya adalah bagaimana konsumen ikut bikin produknya konsumen ikut bikin produknya ya nah biasanya kalau produknya sudah cocok itu dia menjadi identitas pembelinya hmm jadi kayak saya yang pakai kaos ini bisa bikin oh custom iya jadi seolah-olah ini identitas saya nih iya saya karena saya bisa bikin brand oke nah itu digital partner itu berarti ya di chat kan ini adalah saya iya iya tagline makanya saya katakan bahwa marketing 3.0 itu lebih kepada identitas konsumennya hmm siap nah 4.0 itu adalah komunal komunal iya karena anak sekarang itu kalau beli barang itu bukan dia yang mutusin oke tapi tanya temennya tanya temennya kalau temennya beli temennya setuju dia beli ya tapi dia sudah setuju temennya gak beli dia gak jadi beli gak jadi beli nah itu komunal ini yang baca review-review di online juga ya Pak ya review netizen gitu ya temennya online lah ya sekarang ya marketing 5.0 5.0 itu merasakan data data oke data yang masuk karena pembayaran lah karena order kan masuk tuh kalau di supermarket tuh bodoh-bodohnya nih stroke oh stroke itu menunjukkan siapa yang siapa apa yang dibeli apa yang dibeli siapa yang beli kan ya betul nah itu menjadi data oke yang kemudian menjadi leads ah buat konsumennya oke nah kalau marketing 6.0 itu khusus buat game set khusus buat game set memang karena offline dan online offline dan online barangnya harus bisa dibeli secara offline maupun online ya nah kalau genjet itu kan maunya komunalnya kumpul rampin rami ya secara offline oke tapi ngobrolnya akan lewat online lewat online betul kalau jaman saya yuk kita bayar masing-masing itu urunan urunan ngasih duit 50 ribu ya 100 ribu kalau anak sekarang enggak barang masing-masing iya masing-masing pakai hp gue iya jadi gak usah pakai urunan gak usah pakai urunan karena anak sekarang enggak bawa duit betul cuman uang parkir uang parkir aja setuju sih emang berbeda ya pak ya iya betul kalau dari pabi sendiri nih melihat keadaan sekarang pak kan ibaratkan sekarang itu makin canggih ya pak ya apa-apa itu udah bisa pakai AI gitu pak mungkin tantangan kita sebagai orang-orang yang mau bikin brand itu atau enggak challenge kita ke depan itu gimana ya pak ya bagus ini pertanyaannya bagus jadi anak sekarang alumni saya itu punya pertanyaan yang sama oke katanya AI bikin saya pinter ya saya bilang enggak yang pinter tuh AI nya AI nya kamu tetap bodoh karena bisa nyaman nyuruh kan iya sih nanya nyuruh iya tapi kamu tetap bodoh oke yang pinter tuh AI nya malah kemudian lah akhirnya terlahirlah karya yang umum jenerik oke kalau saya tanya yang sama dengan Richard tanya yang sama ke AI jawabannya pak iya jawabannya ya sama sama umum nah berarti saya sama dengan kamu iya menjadi jenerik kan iya betul oleh karena itu ke jawaban yang beda itu kalau promptnya beda iya kalau kita promptingnya itu detail jawabannya beda jawabannya beda oleh karena itu kita harus pinter dulu sebelum nanya kan iya bener juga sih bukan AI bikin kamu pinter iya bener bener kalau kita nanya cuma umum-umum aja ya gak pinter-pinter ya pak ya jadi tergantung gimana cara kita memanfaatkan AI betul setuju-setuju ini siapa nih yang suka nanya-nanya tuh udah kayak nanya di Google ya pak ya padahal kasih prom sama nanya Google tuh berbeda gitu oke pak kalau ada tipsnya gak pak buat anak UMKM atau gak orang-orang yang mau bikin brand biar brandnya itu cepat naik kelas gitu gimana pak ya ini fenomena juga ya ya karena tahun 2014 begitu saya meninggalkan dunia korporat ya saya fokus ke UMKM oh fokus UMKM mengagetkan pada waktu itu adalah ternyata segitu purnya segitu miskinnya pengetahuan UMKM terhadap brand ya brand itu apa tuh gak ngerti dia pikir brand itu merek selesai ya sehingga saya pikir wah Budwita ini saya bilang jangan pengen cek dulu kamu karena punya tugas kamu untuk memberitahu teman-teman itu yang dia pikir brand itu adalah merek oke padahal brand adalah merek padahal brand adalah brand iya adalah makna jadi akhirnya keliling Indonesia lah hmm sampai ke Menadu paling timur ya kalau gak salah iya ke Palu ke Medan kemana-mana itu mensiarkan tentang brand ini hmm alhamdulillah sekarang sih setelah berapa tahun ya dari tahun 2014 itu iya sekarang ini dikit-dikit brand dikit-dikit brand wah seneng saya iya gak bicara brand itu cuma merek aja ya Pak ya dan banyak juga yang baru tau brand itu di Google udah berani ngajar banyak iya Pak ya banyak banget ya Pak ya gitu jadi kebayang kayak orang pegang gajah hmm ya orang pegang gajah matanya ditutup hmm suruh cerita apa itu gajah oke nah akhirnya ceritanya ya tergantung apa yang dia pegang kan iya ada yang pegang kakinya bilang wah gajah tuh bentuknya kayak bumbung ada yang bilang kayak kipas karena pegang kupingnya ada yang pegang pegang belalengnya wah kayak ular gitu jadi akhirnya ini terjadi ini terjadi macam-macam macam-macam pemahaman tentang brand yes pada yang pernah lihat gajah ketawa aja jangan sampai jadi begitu ya seru seru jadi kalau belajar tentang brand ya harus seutuhnya oke seutuhnya ya Pak ya bukan bicara nentukan nama nentukan packaging gitu ya nentukan manfaat yang mau dikasih ke konsumen gitu ya ya positioning lah terus apa macam-macam lah itu kadang-kadang bagi orang yang pernah lihat gajah saya suka ketawa gitu saya suka ketawa brand adalah kupingnya wah bukan oke itu jadi buat millennial ini kalau mau belajar ya bener-beneran jangan sampai belajar sama kus sembarangan iya betul karena akhirnya yang rugi kita bener-bener yang rugi kita ya udah bikin malu bikin rugi iya udah keluar biaya iya betul ujung-ujungnya malah bukan brand yang dibikin ya Pak ya cuma produk-produk biasa gitu nah yang lucu adalah banyak alumni yang ikut workshop saya terus bilang wah Pak Abi ini sama aja ngajarin kita malah jadi ngebul gak ngerti gak ngerti saya bilang belajar sama saya tapi dipraktekin iya karena kalau gak dipraktekin apa yang saya omongin gak terbukti oke sebab yang saya ajarkan itu bukan teori yang saya ajarkan itu adalah techie knowledge techie knowledge itu adalah teori yang dipraktekan menghasilkan teori baru oke nah ini yang yang kalau gak ngalamin gak tau gak tau ujung-ujungnya emang harus praktek ya betul harus dipraktekkan jangan cuma dengar oh ini kata Pak Bi harus gini-gini-gini jangan dengerin kata saya bener harus dipraktekin dulu setuju ujung-ujungnya rasa tau tapi gak dipraktekin sama aja ya Pak ya betul anak muda jaman sekarang makanya saya bilang bisa bikin brand bisa bikin brand bukan tau bikin brand iya bener bisa ya bukan tau mantap Pak Bi kalau boleh tau ini apa Pak kalau yang gula ini Pak oh ini sebetulnya buat ini ini gula saya nih oh ini kopinya belum pake gula nih Pak belum jadi ini saya gulain oh Pak Bi umurnya berapa Pak 74 74 tahun 74 tahun minum kopi pake gula iya karena gulanya ini adalah gula khusus oh gula low glycemic index apa itu Pak low glycemic index Pak bisa dijelasin Pak ini jadi manusia itu kalau minum gula saya bisa cerita ini karena saya penderita oh saya ini penderita diabetes diabetes ya jadi harus kontrol lah sama apa yang diminum ya apa intiknya harus dikontrol setiap orang kalau makan yang ada karbonya baik itu gula maupun nasi itu terjadi spike contohnya sini ini ada gambarnya oke nanti coba di zoom ya sudah di spike jadi naik ke merah ini yang naik ini adalah glycemic nya glycemic nya ya nah setelah dia makan nasi ya Pak ya betul arbonhidrat gula yang tinggi terus turun nah manusia itu ada ambang batas glycemic paling rendahnya di 80 paling atasnya 120 120 jadi kalau di atas 120 itu glycemic nya tinggi oh kalau di bawah 80 itu glycemic nya rendah di glycemic nya rendah nah yang bahaya itu adalah spike spike itu makan langsung naik makan langsung naik semua orang gitu semua orang begitu nah kalau udah gitu terus dia crash turun ke bawah kalau dia turun di bawah 80 terjadi crash lapar lagi lapar lagi gitu mau minum lagi gitu ya ya bener jadi yang bagus adalah landai jadi ada di antara 80 dan 120 ini digambarkan nih oh yang kuning yang kuning yang kuning ini memperlambat lapar lagi jadi kalau ricat itu makan terus satu jam kemudian udah lapar lagi itu bisa di crash itu karena efek makan gula berlebihan juga ya pak ya maka pemanis berlebihan ujung-ujungnya malah bikin lapar terus lapar terus lapar terus sedangkan kalau yang pakai gula ini karena glycemic nya rendah ya karena glycemic nya kan di 50 sampai 55 oh itu yang bikin jadi gak lapar lagi ya pak ya laparnya lebih lama oh berarti untuk konsumsi untuk orang penderita diabetes itu sangat aman ya pak ya betul justru yang disarankan oh ini brandnya pak B sendiri nah kebetulan karena saya penderita saya cari-cari solusinya ya jadi saya masih pakai gula apa gitu oke saya cari ke teman-teman semua yang yang lalu saya browsing ternyata ketemu dari Australia ini dari Australia perusahaan yang bisa bikin low glycemic index oh gula low glycemic index gula glow glow itu gula kristal ya gula pasir nah kemudian saya ketemu teman di Indonesia perusahaan pabrik gulanya kecil tapi dia peneliti jadi dia akhirnya meneliti seperti yang di Australia dan dia ketemu gula low glycemic index dia patenkan oke kalau bentuknya cair ini adalah gula cair LJI pertama di dunia oh gitu pak betul Australia itu yang pertama yang kedua Indonesia kedua Indonesia untuk gula kristal tapi yang cair ini pertama di pertama oke boleh saya lihat pak B ini sekalian kita ceritanya beda brand pabi ya oke mungkin saya boleh nanya-nanya nih pak ini kan pabi kan ceritanya berarti pabi bikin brand sendiri nih ya oke pertama ini kita sekalian beda brandnya pabi ya yang gede ada ini yang empat puluh eh empat 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 oke pertanyaan saya untuk pabi adalah ini kan kita ceritanya beda brand nih kita nanya-nanya brandnya pabi nih ya kita beda brandnya dulu papi kalau boleh tau kenapa namanya ada tulisan L-E-G pak L-I-G gitu L-I-G-I itu adalah Low Glycemic Index oh Low Glycemic Index nah namanya Legi 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 itu dalam bahasa Jawa artinya manis oh G saya kira oh Legi ya Legi Legi artinya manis Legi itu artinya manis tapi ini Low Glycemic Index sekaligus oke mantap pak ini kan memang pengasa pasarnya masih pulau Jawa ya pak ya paling banyak ya masih mudah sekali untuk didengerin terus ada tulisan tanpa pengawet tanpa esen tanpa panis buatan ya ini tambahnya pak ya terus mungkin pertanyaan saya adalah kenapa pakai gula tebu gitu pak ya karena gula tebu itu kalau yang Glycemic Tinggi itu akan menjadi diabetes oke nah ternyata setelah diteliti Tuhan menciptakan tebu itu sekaligus obatnya oh jadi orang minum manis dari tebu tapi itu sekaligus ada obatnya pak obatnya buat neutralisir ya nah ini terbukti apa yang dikatakan atau dihadiskan ya di dalam kesulitan ada kemudahan oke jadi ternyata obatnya ada di tebu ada di tebu ini sendiri jadi kalau orang konsumsi gula tebu itu aman ya pak ya sebenarnya ya aman sebenarnya aman oh ya ini jadi menambah ya menjadi tidak aman karena kita konsumsi gula pasir putih dari zaman Belanda sampai sekarang itu teknologinya sama gula pasir putih itu yang kamu kenal kan ya nah gula pasir putih itu adalah gula rafinasi nah menghilangkan warna coklatnya gula itu gula tebu itu kan coklat ya dihilangkan jadi putih jadi putih yang hilang nutrisinya yang ketinggalan glukosanya glukosanya jadi Richard itu makan glukosa glukosa waduh ini emang nih ya zaman sekarang itu teknik marketing banyak ya Pak ya bilangnya 0 kalori low kalori tapi kalau gak baik gitu ya buat tubuh ya itu ternyata kalau pemanis buatan itu kita itu di prank di prank budinya di prank budi di prank ya kenapa karena kalau Richard mulutnya manis otaknya perintah ya ke limpa eh ke limpa ke pankreas oke untuk memproduksi insulin insulin ya begitu diproduksi insulinnya keluar ternyata gak ada kalorinya jadi terjadi over insulin over insulin tadi kan Richard baca sendiri kan betul-betul oh paham-paham itu malah akhirnya tau sendiri kan iya tadi sempat ngobrol sama Pak Bi di dalam di luar podcast ya ntar ya dunia ini di prank gitu ya iya jadi kalau Pak Bi aja sekarang berarti setiap hari ini ibarat Pak Bi makan makanan atau minum-minum manis pakai ini ya Pak ya iya oh kalau Pak Bi aja dia betul-betul saya konsumsi aman banget ya berarti saya konsumsi gulanya LJI berasnya juga LJI oh ada berasnya juga Pak nah beras yang kita kenal apa ya beras putih pulen pulen karena sudah dirafinasi dihilangkan nutrisinya dihilangkan nutrisinya waduh nah makanya makan beras coklat makan beras beras coklat ya Pak ya itu LJI-nya masih rendah oke ini pengatuan bermanfaat nih saya dengar tadi di Lord Fox ngomong Pak Bi soal ini saya langsung ingin beli ini ini udah launching Pak? minggu depan minggu depan oh kebetulan banget ya barangnya sudah ada sih cuman baru sudah ada kita lagi ngitung-ngitung gimana caranya bisa bantu teman-teman ya iya karena ini niatnya bukan komersilnya tapi lebih kepada bagaimana membantu teman-teman yang kena diabetes itu untuk menemukan gula apa yang aman iya betul dan ini kan juga ada diagramnya juga ya Pak ya ini kan sebagai nilai tambah juga kalau kita bikin brand ya Pak ya betul Sarah gak sadar loh teman-teman ya jadi kita gak bicara brand-brandnya aja terus tagline-nya aja terus kita juga bicara ada tulisan gula nas gula nas gula nas gula nasional bukan Pak? gula nasional itu sebagai maklonnya maklonnya oke pabriknya namanya gula nas iya diproduksi oleh PT Gula Energi gitu ya iya terus iya yang saya suka ada grafik ya ya jadi ini semacam edukasi tambahan ya Pak ya di dalam suatu brand oke keren banget nih Pak Bi ini dan sekarang kenapa saya keluarkan produk ini karena bahasa dulunya prihatin 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 oh prihatin prihatin karena diabetes itu usianya makin muda oh iya bener juga sih Pak sekarang umur 30-an juga banyak kena ya Pak ya iya iya suju-suju karena banyak minuman manis ya iya ada yang pakai manis buatan ada yang pakai gula gitu nah itu pengetahuan teman-teman itu masih rendah sali iya jadi yaudah caranya edukasi jangan cuma ngomong iya kasih aja produk seru-seru Pak keren nih ya jadi buat teman-teman nih ya yang mau konsumsi gula gak takut lagi ya minum yang ini ya dicampur sama ini gula cair LJI ya ada banget Pak jadi kalau bikin teh kasih gula ini kasih gula ini oke mantep Pak Bi oh Pak Bi mungkin yang terakhir ya Pak Bi ya ini penutup juga nih menurut Pak Bi ini apa yang harus dipelajari oleh anak-anak muda jaman sekarang yang lagi mau ibaratnya nih mereka bilang wah saya ini ceritanya punya modal nih Pak tapi mereka tuh gak punya pengalaman mereka tuh gak punya skill gak punya knowledge gitu ada saran gak Pak buat mereka Pak buat teman-teman semua ya ini kondisinya anak muda ya punya modal punya modal tapi gak punya pengalaman gak punya pengalaman nah berpartner lah dengan orang yang punya pengalaman berpartner lah dengan orang-orang yang punya pengalaman oke karena saya bilang tadi di dalam tumpang kehidupan tumpang kehidupan ya 10 tahun pertama kehidupan dikasih gambarnya jadi gini kalau tumpang kehidupan saya itu 0 sampai 20 tahun itu kalau kita ngomong gak didengar 0 sampai 20 tahun iya kalau kita ngomong orang-orang yang lebih tua gak mau denger gak mau denger apa sih ini anak betul anak baru gitu ya betul nah oleh karena itu kita manfaatkan 10 tahun pertama sampai umur 30 sebetulnya untuk belajar untuk belajar kerja ikut orang untuk nyari pengalaman oke itu yang kita gak punya kalau anak muda umur 20 tapi punya modal ya mau bikin perusahaan harus nyari orang yang punya pengalaman oke ada orang yang punya pengalaman nah setelah itu selama 10 tahun belajar dari partner kita sampai pinter baru kemudian kita kembangkan di 10 tahun kedua oke nah 10 tahun kedua itu setelah belajar dari pengalaman partnernya baru akan mencapai puncak di usia 40 40 tahun itu ya betul oh terus kenapa tumbang kehidupan pak namanya pak karena gak ada bahasa lain yang atasnya itu ya pak yang dipotong itu ya iya betul yang dipotong itu puncaknya ya puncaknya jadi puncak kehidupan kita itu pada waktu usia antara 35 sampai 45 tahun 45 tahun itu pengalaman yang mateng ilmunya mateng terus masih bisa berkembang masih inovatif itu 35 sampai 45 tahun setuju banget sih pak nah setelah itu ya kita nikmati nikmatiin hasilnya ya jadi 10 tahun berikutnya menikmati hasilnya sampai umur 60 tahun itu kita nikmati hasilnya nikmatin hasilnya jadi jangan mau pensiun sebelum umur 40 oke ya betul-betul karena itu berkembangnya belum maksimal berkembang belum maksimal bener jangan berpikir wah aku pengen final self-reedom pasif income sudah umur 30 tahun ya ngapain ya pak ya masih muda juga nanti ujung-ujung ditelan jaman ya ditelan AI kali ya pak sebetulnya itu termasuk yang saya syukuri kenapa saya lahir tidak kaya gitu ya tidak pakai modal tidak pakai modal lahirnya dari keluarga yang ASIC sebetulnya ini apa sukses tapi ketika pas kita mengajak dewasa dia pas bangkrut oh pas bangkrut jadi akhirnya kita tidak pernah hidup di kemewahan sehingga dari dari apa namanya dari hal yang biasa itu menjadi fighting spiritnya itu ada ya bener tapi kalau anda sudah kaya sudah menikmati hidup tidak ada fighting spirit ya nah itu yang bahaya bener-bener anda hidup tanpa fighting spirit yang bikin hidup adalah fighting spirit fighting spiritnya ya iya bukan hartanya setuju pak karena dengan kita punya fighting spirit kita jalan hidup itu penuh semangat ya pak ya penuh tantangan penuh semangat coba kalau Richard kaya iya bangun tidur gak tau apa mesti ngapain iya bener semua udah dicukupin udah nyaman gitu ya udah enak gitu betul mau naik mobil ganti-ganti mobil iya weekend ganti-ganti villa yang mana ini ganti-ganti wanita ya pak ya itu di belakang layar di belakang layar aduh ada istri ya di aduh setuju pak iya ini bener banget sih ini buat anak-anak muda penting banget ya jadi kalau kalau mau mau berkarya ya pak ya mau ibaratnya mau maksimalin bisnis ingin bisnisnya sukses bukan bicara modal aja ya pak ya percuma kalau ibarat di modal orang tua jumlahnya sangat-sangat besar tapi gak punya partner yang tepat gak punya skill ya gak punya knowledge-nya ujung-ujung nanti kena tipu juga betul ya ujung-ujungnya hidupnya ngabisin duit bapaknya iya duit bapaknya ini sering terjadi oke siap oke mungkin untuk terakhir ada pesan-pesannya gak pak bi buat yang lagi ngembangin brand sekarang pak motivasinya mungkin ada sedikit tambahan bagi yang mau ngembangin brand itu langsung aja hubungin saya oke langsung hubungin pak bi ya kenapa banyak yang takut hubungin saya karena pak bi ini kan brandnya gede-gede gitu ya jadi nanti saya kecil gak digubris gitu oh gitu wah gak ini pak bi ini orangnya baik banget sih jadi kenapa langsung hubungin saya supaya jangan salah arah jangan salah arah oke jadi bener itu dari awal oke bener dari awal ya iya jadi kalau salah dulu terus dibenerin salah lagi dibenerin salah lagi sampai kapan sampai kapan bener jadi saya gak tau nih butita ini akan sejabah tapi saya pikir baru mulai sudah langsung sudah langsung hubungin saya sudah langsung hubungin pak bi dulu ya dan saya bisa di WA itu bisa di DM juga bisa di DM juga dan pasti saya jawab oke nah ini teman-teman ya udah dapet akses langsung ke pak bi nya langsung ya buat teman-teman yang udah follow instagramnya pak bi ya pak subiakto ya pak ya iya betul jadi teman-teman langsung follow ikutin pak subiakto aja dan jangan ragu juga untuk berkonsulasi ya DM-DM ngobrol-ngobrol ini pak bi ini orangnya baik banget asli serius ya betul dan ini saya tempuh karena anak sekarang itu mementingkan engagement engagement ya jadi silahkan engage dengan saya oke saya akan kasih tau gimana caranya bikin dari awal oke supaya produknya langsung punya value bener oke sip mantep banget pak bi ya siap terima kasih banyak pak bi ya udah sharing-sharing yang sangat-sangat daging yang saya rasa ini bakal mengedukasi banyak masyarakat untuk bisa bangun brand agar brandnya bisa segera naik kelas mudah-mudahan membawa manfaat buat bisnis milenial bisnis milenial oke makasih banyak pak bi udah datang ke rppodcast oke sukses selalu untuk teman-teman semua kita doain semua brandnya naik kelas oke thank you selamat menikmati